RK, Oknum PNS di Kantor Penyelenggara Pelabuhan, UPP, Kelas 3 Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditangkap polisi pada Jumat, 11 Agustus 2023, di wilayah Kecamatan Simpenan, Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipar Dede, mengatakan, penangkapan RK dilakukan setelah pihaknya berhasil mengembangkan kasus dari penangkapan tersangka berinisial DNJ yang ditangkap pada 4 Agustus 2023 lalu, tim opsional Satnarkoba berhasil mengamankan tersangka atas nama RK, ini adalah pengembangan dari tersangka. DNJ yang diamankan pada tanggal 4 Agustus, yang bersangkutan adalah Oknum PNS dalam salah satu intansi yang ada di Kabupaten Sukabumi, yang bergerak di bidang Shah Bandar ya, kata Maruli di Satnarkoba. Selasa, 22 Agustus 2023, dari tangan RK, polisi mengamankan 2 paket sabu-sabu seberat 25,2 gram yang dibungkus dalam 2 kantong plastik, yang mana dari 2 paket itu 1 paket kecil dan juga 1 paket sedang. Total barang bukti yang diamankan dari tersangka RK adalah seberat 25,2 gram sabu. Ujar Maruli, ia membenarkan RK yang merupakan Oknum PNS itu menjadi seorang pengedar sabu-sabu, dari pengembangan tersangka DNJ yang sebelumnya diamankan tanggal 4, bahwa tersangka RK adalah bagian daripada Bandar DNJ, sehingga RK dikenakan pasal 114 yaitu mengedarkan, ucapnya, Maruli menjelaskan, akibat perbuatannya, RK terancam dihukum seumur hidup, pasal yang disangkakan adalah pasal 114 dan atau pasal. 112 dan atau pasal 111 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup, ucap Maruli. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!